Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lim Saat musim haji tiba, jutaan umat muslim berbondong-bondong pergi ke Mekah untuk menjalankan rukun islam yang kelima ini, khususnya di Indonesia Setiap tahunnya tak pernah absen berangkatkan jemaah haji Nah Lim, salah satu cara para calon jemaah berangkat yaitu menggunakan pesawat terbang karena hanya membutuhkan waktu sekitar 9 jam Tapi tau gak si Lim, jika zaman dulu jemaah haji menempuh waktu hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun agar bisa sampai ke Mekah Kali ini, sang penemu akan membahas sejarah dan orang Indonesia pertama yang berhasil berangkat haji Namun sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Dalam sejarahnya, perjalanan menuju Mekah dari daerah-daerah di Nusantara membutuhkan waktu hingga 2 tahun lebih karena pada saat itu kapal-kapal masih sederhana Perjalanan menuju Tanah Suci saja memakan waktu sampai 6 bulan Bayangkan Lim berapa banyak perbekalan berupa makanan dan pakaian yang harus dipersiapkan para jemaah haji Itu pun masih ada persoalan lain seperti keamanan dan selama perjalanan belum tentu aman Kapil haji sendiri harus waspada akan kemungkinan serangan para bajak laut dan perompak di sepanjang perjalanan Belum lagi ancaman topan, badai, dan penyakit Tidak jarang ada jemaah haji yang gagal ke Tanah Suci karena kehabisan bekal atau jatuh sakit Kebanyakan dari mereka yang sakit atau meninggal akan ditinggal di negara-negara tempat persinggahan kapal antara lain Malaysia, Singapura, dan beberapa kota di India hingga Jibut tidak nyaman Sebagian mereka ada yang kemudian tinggal dan berkeluarga di sini Karena beratnya menunaikan ibadah haji pada masa ini mudah dimengerti bila kaum muslimin yang telah berhasil menjalankan rukun Islam yang kelima ini kemudian mendapatkan kedudukan tersendiri dan begitu terhormat dalam masyarakat sekembalinya ke negeri asalnya Mereka pun kemudian mendapat gelar haji sebuah gelar yang umum disandang para hujaj yang tinggal di negara-negara yang jauh dari Baitullah seperti Pakistan, Indonesia, dan Malaysia Tapi gelar ini tidak populer di negara-negara Arab yang dekat dengan Tanah Suci Yang jelas, kesadaran untuk menunaikan ibadah haji sendiri telah tertanam dalam diri setiap muslim Indonesia generasi pertama Semenjak para jurudakwah penyebar agama yang datang ke Nusantara memperkenalkan agama Islam Profesor Dadan Wilden Anas menyebutkan dalam naskah cerita para hiangan dikisahkan bahwa pemeluk agama Islam yang pertama kali di Tanah Sunda adalah Baratale Gawa Putra kedua Prabu Guru Pangandi Paramarta Jaya Dewa Brata atau Sang Bunisora Penguasa Kerajaan Galuh Ia menggantikan abangnya Prabu Maharaja yang gugur dalam Perang Bubat yaitu peperangan antara pajajaran dengan majapahit Baratale Gawa memilih hidupnya sebagai seorang saudagar dan sering melakukan pelayaran ke Sumutra, China, India, Sri Lanka, Iran, bahkan sampai ke negeri Arab Ia menikah dengan seorang muslimah dari Gujarat bernama Perhana Binti Muhammad Melalui pernikahan ini, Baratale Gawa memeluk Islam Sebagai orang yang pertama kali menunaikan ibadah haji di Kerajaan Galuh ia dikenal dengan sebutan Haji Purwa Selesai menunaikan ibadah haji Haji Purwa beserta istrinya kembali ke Kerajaan Galuh di Ciamis pada tahun 1337 Masihi Kerajaan Galuh di Ciamis